Di hadapan Menteri Pertanian yang baru, Yapki Arman Sulaiman, dan seluruh tamu undangan yang hadir dalam acara serah terima jabatan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, mantan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Suswono, mengakui jika dirinya belum dapat menyelesaikan beberapa program kerja yang telah dirancangnya. Hal itu dikarenakan terbentur dengan berakhirnya masa jabatannya sebagai Menteri Pertanian. Lebih lanjut Suswono menyampaikan bahwa pekerjaan rumah yang belum dapat terselesaikan antara lain adalah upaya menciptakan kesejahteraan bagi petani dan pencapaian suas sembah da pangan. Untuk itu Suswono berharap kepada Menteri Pertanian yang baru dapat melanjutkan program-program tersebut. Krusel ya, pertama persoalan lahan, kemudian juga untuk stimulan yang mendorong meningkatan produktivitas. Yaitu saya kira dua hal yang saya kira menjadi prioritas. Kalau untuk suas sembah da pang? Ya, saya kira suas sembah da masih mungkin kita capai, ya karena kita punya potensi sebetulnya. Dari sisi lahanan pertanian yang masih terlantap pun kan sebenarnya masih ada potensi itu. HGU-HGU yang tidak dimanfaatkan kan sebenarnya masih banyak potensi itu. Nah ini sebenarnya kalau ini bisa diinventarisasi, dan kemudian bisa dimanfaatkan lahanan menjadi produktif, saya kira akan menjadi produktif besar ya, sama kira-kira potensi itu. Suswono juga berharap jajaran Menteri Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, semua permasalahan pertanian di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Dari Jakarta, Reza Keroro melaporkan.